Hai cofrens, disini kita punya soal tentang kesebangunan. Disini kita diminta untuk menentukan apakah kedua segitiga ini saling sebangun. Nah, pada segitiga yang saling sebangun, sudut yang bersesuaian itu besarnya harus sama. Maka untuk di soal ini, kita lihat dulu untuk segitiga yang besar. Disini kita tahu dua buah sudut ya, 110 derajat dan 50 derajat, maka kita bisa cari yang ini. Misalkan ini sebesar X gitu ya. Maka jumlah sudut dalam sebuah segitiga itu kan harus 180 derajat. Berarti kita bisa buat X ditambah 110 derajat ditambah 50 derajat itu pasti adalah 180 derajat. Nah, 110 derajat ditambah 50 derajat jadinya 160 derajat kan. Berarti X ditambah 160 derajat itu harus 180 derajat. Maka X-nya adalah 160-nya kita pindah ke ruas kanan, di kiri plus di kanan main. Maka 180 derajat dikurang 160 derajat hasilnya 20 derajat. Berarti kita tahu ternyata yang ini adalah 20 derajat. Nah, maka kita bisa lihat, untuk segitiga yang besar kita udah tahu nih, sudut-sudutnya semuanya kita udah tahu. 20 derajat, 110 derajat dan 50 derajat. Nah, untuk segitiga yang kedua, walaupun cuma dikasih tahu satu yaitu 55 derajat, tapi kita udah bisa tahu bahwa ini pasti kedua segitiga ini tidak sebangun. Kenapa? Karena di segitiga yang kecil ada 55 derajat, sedangkan di segitiga yang besar nggak ada tuh satu pun yang 55 derajat gitu kan ya. Maka, di sini udah bisa dipastikan bahwa mereka tidak sebangun. Karena harus sudut yang bersesuaian itu besarnya sama gitu. Jadi, di antara tiga ini, di antara ketiga ini, harusnya ada satu yang 55 derajat kalau sebangun. Nah, tapi kan ini nggak ada satu pun ya. 20, 110, 50. Nggak ada yang 55, maka bisa dipastikan bahwa mereka tidak sebangun. Gitu. Semoga teman-teman mengerti. Sampai jumpa di soal berikutnya.